Ketika tasyud akhir, disana ada doa ashadu allah ilahi lallahu wa ashadu annam hamd. Jadi ketika disana ada yang mengatakan maksudnya berdoa, apa benar seperti ini atau tidak? Atau di kalimat-kalimat yang lain, apakah ada doa-doa yang diselipkan? Iya, jadi memang dalam bahasa fiqh, as-salatu huwa doa, as-salatu doa tan ad-doa. Salat secara bahasa kan doa, ya artinya, gitu kan. Sementara secara istilah, as-salatu huwa af'alun wa'akwalun maksusatun muftatahatun bitakbiri muftatamatun bitaslimi. Kan gitu kira-kira. Adalah, salat adalah sebuah perkataan dan perbuatan yang khusus yang dibulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, salat itu ada dua tempat untuk kita berdoa, kata para ulama. Pertama, di setiap sujud, ya tidak mesti sujud terakhir, setiap sujud kalau kita ingin berdoa, silahkan. Karena kata Nabi SAW, Hamba yang paling terdekat dengan Rabbnya ketika seorang hamba itu sujud kepadanya. Kepada Allah, yang kedua, ditasyahud akhir. Itu tempat berdoanya. Tapi bukan pada waktu pengucapan syahadah itu. Lalu disipkan doa-doa, enggak. Selesaikan dulu salawatnya. Meskipun salawat ini khilap, ya. Sebagai ulama mengatakan itu enggak wajib, gitu. Jadi saya condong kepada pendapat yang mengatakan salawat itu wajib. Nah, jadi ketika sudah kita selesai, Maka ada doa-doa yang dihancurkan. Di antara kita berikan dari Dajjal, kan? Dajjal. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannama, wa min adabi al-qabri, wa min filatil mahya wal wa mati, wa min fitnati syarri masyihi Dajjal. Haa, gitu. Atau dua-dua lain, Allahumma inni a'udhu bika, apa namanya ini? Ya muqallib al-qlub tabil qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qlub, sariqqalbi ila ta'atik. Allahumma aksir mali wa waladi wa baril fi ma'atani. Bisa. Bagus juga, saya doa-doa yang. Bagus. Atau Allahumma inni ala zikrika. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ba'alatik. Atau tadi itu. Allahumma khfiri wa li wa liliya wa rahamuhu makkamah rabinu s-saghira. Gak ada masalah. Jadi ini doa-doa yang diucapkan. Tapi tentu situasi dan kondisi dilihat ya. Kalau jadi imam, jangan dipanjangin. Mungkin ini di sholat sendiri. Ketika sholat sunnah. Sholat sunnah atau sholat sendiri. Kita katakan atau sedang berjamaah, tapi imamnya lama, tersawadnya. Jadi kita bisa mengambil kesempatan itu untuk doa. Itu tadi. Jadi bukan doa di sela-sela itu. Bukan. Ketika itu sudah mengakhiri, sudah selesai itu. Maka kita mengucapkan doa ketika memang kesempatan masih ada. Karena khawatirnya kalau di sela-sela itu seakan-akan ada penambahan. Dia kan itu paket komplit dari Nabi kan. Benar. Dia kan to'kipiyah istilahnya. Gak bisa kita ganggu dia karena itu paket dari Nabi. Artinya memang itu ketetapan dari Nabi SAW. Karena ala ibadat kan to'kipiyah. Ibadat itu to'kipiyah. Artinya kita harus berhenti. Di mana batasan-batasannya. Jadi gak boleh kita menggabung-gabung atau yang lain-lain mengidrojkan, menyisip-nyisipkan yang tidak ada dasar dan dalilnya. Jadi siapa yang melakukan itu butuh dalil kita. Jadi kalau kita periksa sifat solat Nabi SAW yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uzaymin. Kemudian juga Syekh Al-Bani Rahim Allah dalam kitab solatnya. Begitu juga dengan Ibn Hajar Rasukolani juga beliau membuat babus solat dalam kitab bulu gulmaramnya. Intinya tidak ada yang seperti itu. Doa itu ada. Ima di sujud, imma di tashahud akhir. Artinya tashahud akhir itu di mana? Di ujung. Setelah selesai kita semuanya. Dari tahiyat sampai mengucapkan selawat kepada Nabi SAW. Alhamdulillah. Alhamdulillah.